Salah satu diantara hal yang paling menyiksa dan melelahkan dalam hidup adalah ketika kita hidup dalam bayang-bayang serta penilaian orang lain. Ya, hidup demi selalu mendapatkan pengakuan orang lain serta tepuk tangan orang lain adalah kondisi di mana kita umumnya menjadi lebih rentan, rapuh, dan tidak tahu lagi standar kebahagiaan yang ideal. Seolah kebahagiaan kita terletak pada pengakuan mereka. Kalau lingkungan memuji kita, maka kita bahagia. Kalau lingkungan tidak memuji kita, kita jadi kurang pede. Terlebih ketika lingkungan terlihat acuh-ta'acuh terhadap kita, maka hancurlah mood dan percaya diri kita. Ya, tentu banyak diantara kita pernah berada di fase-fase seperti itu. Fase ketika psikologis kita sedang bertumbuh. Ketika FOMO dan tren seolah menjadi makanan kita sehari-hari. Namun seiring berjalannya waktu, kita tentu juga perlahan menyadari betapa tidak sehatnya semua itu terhadap psikologis kita. Oleh karenanya teman-teman, untuk mengakhiri video ini, ada baiknya kita mengingat ulang sebuah kalimat bijak yang kurang lebih berpunyi Yang kita bisa artikan, jadilah orang baik dan hebat, tapi jangan terlalu banyak menyanyiakan waktu untuk membuktikan dan menunjukkannya. Baik untuk mendapatkan pengakuan, pujian, ataupun semacamnya. Tetaplah jadi orang baik dan hebat, walau pujian dan pengakuan tidak kita dapatkan. Sepakat teman-teman. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!